musik 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 yes sedap sedap sedang ada bicara selanjutnya kita mau ngobrol bareng sama superkit asal kota jirebon jirebon soalnya dari tadi kan kita ngomongin menuju ke launching superkit bandung ini ikutan superkit musik di bandung asal kota jirebon kita pernah ya sering banget jirebon file nya itu enak sekali oh ini sudah ada dia coba kita improve dia soal dia saya ini karena gak pakai stand ya jadi boyan-boyan halo 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 kamu apa itu minus atau apa minus Om baru kemarin baru kemarin itu dia waktu kamu dan kiri wih kalau Om nggak pakai kacamata langsung hilang Hai sama ini tante juga minus minusnya kita hampir sama ya Bia kamu itu ya apa eh ayahnya dia kan emang itu Kak Tante apa jadi mungkin faktor genetik juga ya Oh ayahnya tuh pakai kacamata tebal dari kecil Oh ya apa kabar kamu itu hampir ya baik-baik ini tadi Om sama tante abis meeting jadi ini kita lagi di luar nih Oh iya Hai Hai sebelum kembali ke rumah kita menyempatkan dulu nih ngobrol sama Bia Bia juga tadi habis ini habis West ya ya habis West gimana Bia perasaannya setelah denger hasil lagumu Hai seneng banget Om ya seneng banget ya jangan berhenti di satu lagu itu ntar udah pada pada apa bulan September sudah buka Oktober November ya sampai November udah ada ya udah sampai November itu udah ada yang masuk ya udah udah beberapa Om udah udah seleksi ya udah pokoknya cerita dulu deh cerita dulu cerita dulu cerita dulu apa kiri tentang demo lagi atau gimana Om nggak perlu kalau untuk superkit yang sudah pernah join nanti tinggal ngomong ke Dewi aja ke admin untuk langsung aku mau kejoin karena ada beberapa yang reguler kan juga beberapa yang sudah sehat reguler jadi tiap bulan mereka dapat lagi tinggal masuk aja tinggal masuk aja oke oke kita gabung lagi berapa ya cerita dong tentang respon dari teman-teman kamu saudara kamu atau besti-besti kamu telah denger lagumu gimana emm katanya bagus banget lagunya sebenarnya bukan bagus lagunya lagunya bagus tapi lagunya jadi enak karena Bia yang bawain ya aduh bisa iya kalau Om Ruli yang bawain bawain lagu itu lagunya Bia pasti jelek kalau Om Ruli yang bawain gitu kemarin juga ada ada emang teman jadi dia punya anak juga gitu dia sampai DM ke aku katanya lagunya anak-anak banget ini maksudnya tuh sesuai gitu itu porsinya gitu sekarang kan banyak lagu-lagu anak yang kadang tuh anak-anak tuh pada nyanyi ini lagu-lagu dewasa gitu terus tidak sesuai dengan apa kalau ini kan paling gak paling gak lagunya tuh umur muatannya ya muatannya muatan positif positif lah jadi nanti kalau Bia Bia udah gede nyanyiin lagunya sendiri gak malu kan iya tetep iya tetep masih bisa dinyanyikan walaupun dia mau umur berapa kok gini lantunya masih iya iya betul banget kemarin waktu waktu kan kamu udah dengerin tuh hasil-hasil rekamannya terus waktu kamu udah denger hasilnya gimana tuh apa ada kesulitan dah atau apakah atau apa ada kurang apakah gitu cerita dibalik layar iya gimana tuh eh hasilnya bagus tapi suaranya agak beda sama yang asli hahaha kata di edit sayang emang rata-rata gitu ya kamu nanti suara sendiri iya iya kok suaraku kayak gini ya padahal padahal ya seperti itu suaramu iya seperti itu suaramu gitu kalau udah setelah di mixing di mastering eh kamu masih inget tuh yang penting yang pasti waktu kita rekaman seru banget kamu masih inget gini-ginimu tuh iya 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 nanti 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 lebih ini lebih dipersiapkan lagi ya jadi nggak nggak iya ikut saja nanti apa eh superkit musik kembandung lagi tuh kan ada lagi di bulan september tuh adek 29 adek 29 join aja nanti oh masih kangen sama gini-gininya iya kan 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 ataupun kita iya kan 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 Sekarang kamu punya, udah punya karya selain nyanyi apa aja? Satu-satunya nyanyi, sekolah, apa lagi? Sekolah terus ada ballet, latihan acting. Oke. Oh kamu anu ya? Apa? Shooting-shooting gitu? Iya. Apa? Lebih shooting-nya lebih ke apa? Ke sinetron kah? Film kah? Iklan kah? Shooting-shooting film. Kemarin habis shooting film yang buat di bioskop. Oh, oke. Siapa sutradaranya? Om Jimmy, Tamizi Apka. Oh, oke, oke, oke. Om si berdoa sukses kamu pasti. Nah yang pasti gini, ini kan kamu punya karya, punya lagu, itu jadi privilege kan buat hidupmu kan? Jadi kalau, sekarang kalau orang punya skill cuma satu, bersaingnya rada susah, ya kan? Ya. Sekarang kamu actor, 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 tapi punya karya, penyanyi juga. Om dulu sama tante punya, kalau kamu tahu ada Febby Rasanti tuh. Febby Rasanti itu kan main film, main film. Tapi mereka pernah nyanyi sama tante, sama om, ya kan? Jadi akhirnya kan plus kan? Plus-plus dulu ada girl band namanya Blink, ya kan? Ya, itu karena awal mulanya nyanyi sama kami, terus akhirnya mereka main film, main dinetron, ya kan? Rezekinya ada. Ya, jadi kayak gitu. Ya, itu ditekuni dia. Ya. Ya, dan karyamu akan jadi, jadi apa, jadi modal ya. Jadi modal. Kayak gitu. Keren loh. Keren, keren banget tuh. Kamu juga cantik. Dijaga itu kesehatannya juga. Supaya kacamatanya nggak nambah nanti minusnya sayang. Ya. Ya kan? Siap. Siap. Iya. Itu cantik loh kacamatamu bagus. Siapa yang pilih kacamatamu? Keren pilih keren ya. Tuh, dia sedih. Wah, memang anak sekarang muda-mudahan selera ya. Kalau zaman om umur 10 tahun dipakai ini tuh ya udah om terima aja lah. Apa ini kegiatanmu selain kemarin habis syuting, kegiatanmu selanjutnya ada apa nih? Terdekat apa nih? Terdekat mau ke Bandung. Mau ke Bandung nanti. Oh iya loh. Launching. Launching kan? Oh iya. Buat teman-teman yang ada di Cirebon, yang ada di Bandung, yang nonton video ini juga. Nanti bisa tuh nanti merapat tuh ya kan? Ya kan. Mau nonton Asabia launching single dia kan? Nanti kalian bisa datang ke apa? Bambu Hijau. Bambu Hijau. Datang tuh. Nonton langsung tuh. Tanggal 18 Agustus jam 4 sore. Oke. Bisa nonton langsung tuh. Live-nya Asabia. Tuh. Tuh kan? Nah gitu. Nah yang mau denger lagunya ada di Spotify. Sudah bisa dicari di Youtube juga udah bisa dicari. Di Spotify udah bisa didengerin. Tentik aja Asabia judulnya Pasti Bisa ya. Pastikan bisa. Pastikan bisa. Ada yang mau kamu sampaikan nggak buat yang nonton ini? Nanti ini kan akan di upload di IG-nya Senara Digital, juga di Youtubenya Senara Digital. Kira-kira apa yang mau dia sampaikan? Ya. Semangat terus ya. Terus nanti nonton tanggal 18 Agustus di Bandung. Pastikan bisa. Pastikan bisa. Harus bisa. Oke. Sukses buat dia. Buat aktivitasnya. Thank you. Sudah berkarya bareng Senara Digital. Bisa join di. Sekarang. Ini untuk Superkits. Ini Superkits pertama dari Kota Cirebon. Ya kan? Superkits pertama dari Kota Cirebon. Ya kan? Nah jadi apa namanya. Berharap bisa berdampak baik untuk temen-temen. Di Cirebon juga karyanya. Ya kan? Dia juga sukses bukan cuma karya-karyanya. Karirnya. Tapi sekolahnya juga harus sukses. Terus tetap menggahati. Menghormati orang tua. Ya kan? Terus apa? Menghormati sesama. Itu penting. Gak boleh sombong. Ya kan? Ya kan? Karena punya talenta. Talenta lebih dikasih permaturan. Ya tujuannya gak boleh sombong. Begitu ya? Jadi seperti hits maker. Terima kasih. Ya ya. Thank you ya. Nanti ditunggu single-single berikutnya. Yes. Siap. Single berikutnya. Tanggal 18. Oke. Bye-bye. 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 Bye. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.